Intro Viral di sosial media rekaman video berisi informasi telah terjadi pemukulan terhadap seorang polwan yang bertugas di Command Center RO Opspolda Sungsel. Dalam video berdurasi 2 menit 25 detik itu, yang beredar disebutkan pelaku pemukulan adalah seorang Ognum Provost Kodam II Sriwijaya. Sebelum menyebar ke sosmed, video itu telah lebih dulu menyebar luas dari pesan singkat aplikasi WhatsApp sejak Senin 20 Desember 2021 malam. Adapun kronologi kejadian tersebut dalam video, yakni terjadi pada Senin 20 Desember 2021 sekitar pukul 6 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat ketika Briptu Ayu sedang melintas di depan Makodam II Sriwijaya. Dijelaskan, Briptu Ayu secara mendadak dipukul oleh anggota TNI yang berdinas di depan pintu masuk Makodam II Sriwijaya. Karena pada saat itu, Briptu Ayu jarak pengereman roda 2 sedikit, sehingga posisi Briptu Ayu berhenti, melewati sedikit anggota provos tersebut. Sehingga anggota TNI melakukan pemukulan ke bagian helm sebelah kanan Briptu Ayu. Kemudian, Briptu Ayu berhenti dan menanyakan kenapa dia dipukul. Lalu dijawab oleh salah satu anggota TNI dengan memakai baju kurve dan memegang sapu. Pada saat kejadian, Briptu Ayu menggunakan baju dinas lengkap dengan ceket yang bertuliskan Koman Center Polda. Akibat dari kejadian tersebut, Briptu Ayu pada saat ini mengalami pusing di bagian kepala, telinga sebelah kiri berdegung dan mengalami shock. Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal kejadian yang kini beredar luas di sosial media, Kapendam II Sriwijaya, Kolonel Jono Marjono belum memberikan banyak komentar. Terima kasih telah menonton!